Jalin komunikasi dengan umat Islam, Wakil Bupati Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, berkunjung ke Gedung MTA Cabang Ngawen 1, Sambirejo, Gunung Kidul. Kunjungan bertempat di Gedung MTA Cabang Ngawen 1, Gunung Kidul pada hari Selasa sore dihadiri oleh pejabat dan sejumlah kepala dinas di Kabupaten Gunung Kidul, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Ngawen, Lurah Sambirejo, dan Ketua Takmir Masjid di lingkungan majlis. Menurut Wakil Bupati Gunung Kidul, Heri Susanto, SKOM, MSI, kegiatan bertujuan untuk menjalin silaturahim agar lebih dekat dengan masyarakat, khususnya seluruh ormas Islam di Gunung Kidul. Sebagai pemerintah, menjalin komunikasi dalam rangka silaturahim kepada seluruh warga masyarakat. Tentu kami belum bisa untuk bisa menjangkau seluruh warga masyarakat atau jamaah yang ada di Gunung Kidul ini. Namun demikian, mudah-mudahan ini sebagian bisa merepresentasikan upaya atau kegiatan-giatan kami dalam rangka mendekatkan diri dengan warga masyarakat Gunung Kidul, terutama dari agama Islam yang pada saat ini memang bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Kita ingin menjalin komunikasi secara aktif kepada seluruh warga masyarakat dan tentunya lewat input keagamaan. Ketua MTA Cabang Ngawen I, Gunung Kidul, Jumbadi, berharap kedepannya komunikasi dengan ormas Islam lain dan pemerintah setempat bisa terus berjalan dengan baik. Kita bisa menjalin antara lembaga kemasyarakatan atau lembaga agama yang ada di Gunung Kidul, ada jalinan komunikasi dengan semakin erat dengan poporeta daerah kawatan di Gunung Kidul. Pihaknya juga menyampaikan kegiatan ini bisa membawa masyarakat lebih kondusif dan membawa keberkahan dunia akhirat. Kontributor Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Isnaini Badarudin, melaporkan. Ketua MTA Cabang Ngawen I, Gunung Kidul, Jumur, 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 Jumur,